Intro Hampir setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Tidak cuma budaya dan kuliner, tapi juga menyangkut profesi yang sesuai karakter suku. Seperti warga Minang, perantau yang terkenal sebagai pedagang pakaian dan kuliner warung padang, terletak pada cara mereka mengelola usaha. Dalam setiap usaha, mereka tidak hanya berjualan, tetapi juga menciptakan komunitas. Suasana hangat dan ramah membuat pelanggan merasa seolah-olah berada di rumah. Tapi berbeda dengan warga Garut, Jawa Barat, Semboyan Asgar yang menunjukkan identitas perantau asli Garut, justru melekat pada profesi tukang cukur yang justru tak punya relasi kuat dengan budaya ataupun karakter orang Garut sendiri. Bahkan uniknya, setiap tahun, ratusan warga Garut berbondong-bondong ke ajang Pekan Raya Jakarta untuk menjadi penjual kerak telur khas Betawi. Mengapa profesi ini mereka jalani? Dan bagaimana resep kuliner khas Betawi ini jatuh bisa sampai ke warga Garut? Selengkapnya di Secret Story, mengungkap rahasia di Balik Cerita. Orang da'ulah udah dari dulu ya, jadinya enggak. Kalau mau sepi, mau rame, ayo aja. Orang udah terbiasa gitu, tiap tahun tuh berangkat, rombongan semua. Ajang Pekan Raya Jakarta tahun ini baru saja berlalu, tapi segala kemeriahannya masih terasa. Dan tak hanya barang-barang kebutuhan yang jadi incaran, makanan tradisional yang menjadi ciri khas Betawi pun laris terjual. Ratusan ada itu, ratusan. Itu termasuk yang keitungnya, belum yang lainnya di satu daerah. Oh, yang beli itu masing-masing orangnya. Gak seperti yang Garut. Ada yang dari luar daerah, ada dari daerah Jakarta. Tapi yang orang batasinya mungkin yang jualannya di dalam, di dalam di arena PRJ. Sudah menjadi rahasia umum, kalau pedagang kerak telur Betawi di Ajang Pekan Raya Jakarta bukanlah dari suku Betawi. Tapi justru dari Garut yang berjarak ratusan kilometer jauhnya dari Jakarta. Meski demikian, sentuhan tangan warga Garut disajian kerak telur, lantas membuat kuliner ini berubah. Karenanya, lebih dari 100 pikulan jajanan kerak telur asal Garut menyebar di beberapa titik di luar arena Pekan Raya Jakarta. Sedangkan kerak telur warga asli Betawi, menempatkan sisi bagian dalam. Bagi masyarakat Garut, menjual kerak telur di acara PRJ sudah menjadi agenda musiman yang terus dilakukan setiap tahunnya. Begitu pula Nia, wanita asal Pangauban Cisaruban, Kabupaten Garut ini. Dia dan keluarganya bahkan membawa 3 pikulan peralatan kerak telur untuk berdagang bersama suami dan anaknya. Nia mengaku keterampilan membuat kerak telur berasal dari sang paman yang asli Betawi. Awalnya, sang paman mengajaknya untuk sekedar menemani berjualan kerak telur. Hingga akhirnya, Nia diperkenalkan dengan bumbu, teknik mengolah, hingga diajarkan cara membawa pikulan. Reset ini pun akhirnya menyebar ke warga desanya di Garut. Hingga akhirnya menjadi mata pencarian musiman warga Garut di ajang-ajang tertentu di Jakarta. Bahkan, sebagian generasi muda desa di kampung halamannya di Garut ikut serta menjadi pembuat kerak telur musiman. Yang mau ngikut, ayo gitu. Kalau ada event begini, katanya ikut. Setahun sekali, Neng, padahal ke sini. Jadi, musiman, musiman jualan kerak telur. Jadi, udah ciri khas Betawi. Jadi, hanya terpasar ditinggalin aja lah. Kera, yaitu jualan buah-buahan. Jadi, ngajurin jualan kerak telur. Setidaknya, seminggu sebelum agenda tahunan PRJ berlangsung, kelompok-kelompok warga dari beberapa desa di Garut berbondong-bondong menuju Jakarta dengan menumpang bus. Mereka datang dalam rombongan yang berjumlah sekitar 60 hingga 90 orang. Tiap kelompok atau rombongan ini biasanya masih mempunyai ikatan kekerabatan atau berasal dari desa dan kampung yang sama. Mereka juga menyewa sebuah truk untuk mengangkut pikulan kerak telur dari Garut menuju Jakarta. Hampir 34 tahun, jadi di sini itu udah pada kenal. Ibu tinggal telpon, ntar ngontek dari sini. Dari ibu, dari kampung. Cariin tempat tinggal, kontrakan, udah gitu. Yang kita belanja tiap tahun kan di situ, di warung yang tadi itu. Jadi, udah tahu. Tukang kerak itu tinggal datang aja ke sini. Selama PRJ berlangsung, pedagang kerak telur asal Garut memilih menyewa tempat tinggal atau kontrakan untuk satu bulan di Jakarta. Tiap rombongan biasanya akan tinggal berdekatan di kawasan Kemayoran. Tujuannya tentu agar mereka mendapat kemudahan akses menuju lokasi berjualan. Untuk sebuah kamar petakan kecil ini, Mia harus membayar sekitar 500 ribu rupiah. Setiap hari, mereka memulai mempersiapkan bahan-bahan serundeng yang butuh pengolahan ekstra. Pekerjaan ini mereka mulai sejak pukul 9 pagi. Dilanjutkan berjualan dari pukul 1 siang hingga malam harinya. Setahu aku tuh itu banyak banget yang jual tuh asli orang Garut. Garut, soal rasanya tuh gak jauh beda. Ternyata orang yang jualnya itu bukan asli Betawi. Lokasi berjualan para pedagang ini biasanya berbentuk lapak-lapak yang dihitung sesuai dengan jumlah pikulan yang diletakkan. Dan pembayaran sewa biasanya dilakukan setiap malamnya. Tak cuma lapak, ada juga biaya tawajib penyimpan pikulan agar pedagang tidak perlu membawa pikulan setiap hari. DP dulu nih, sebelum ibu jualan ngasih DP dulu 300 ribu. Udah gitu, uang satu malamnya aman naruh pikulan. Naruh pikulan kan bayar 5 ribu, uang semalamnya 15 ribu. Jadi 20 ribu satu malam, satu pikulan. Ya kalau ibu tiga pikulan 60 semalam. Ketatnya persaingan antar penjual, antar lapak, antar kelompok tidak membuat Nia dan rombongan dari Garut lainnya menyerah. Mereka yakin rejeki tetaplah ditentukan Allah semata. Yang penting mereka tetap berusaha agar citarasa kerak telur dagangan mereka selalu terjaga. Bikin dari kampung kalau bawang, kalau seru dari mah di sini aja. Kalau kelapa-kelapa gitu mah, bumbu-bumbu gitu. Nah dari pasar, telur di sini, beli di sini. Gak bawa dari kampung, cuma pikulan doang sama perabotan dari kampung mah. Selama PRJ berlangsung, Nia mengaku bisa menjual sampai 30 porsi banyaknya, tergantung ramai tidaknya pengunjung. Harga per porsi menyesuaikan dengan bahan yang digunakan, apakah telur ayam ataupun telur bebek. Uniknya, penjual kerak telur Garut, ngaku tidak memikirkan keuntungan besar saat berjualan. Asalkan ada hasil sedikit cukup bagi mereka. Sebab faktanya, sebagian dari mereka menganggap berjualan kerak telur hanyalah sebagai tradisi. Di kampung halaman mereka sendiri, sebagian mengaku memiliki pekerjaan tetap bertani, beternak, dan lainnya. Karenanya, berdagang kerak telur tak lain adalah rasa kecintaan terhadap tradisi yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Oh, itu jadi sinanya penasaran aja, udah biasa, terbiasa banyak. Mau rame, mau enggak, itu udah biasa, dikasih gitu. Karena malam terakhir, ya diangkut barangnya ini pikulan-pikulannya diangkut pulang, langsung pulang, tutupnya jam 12, ibu pulang jam 2. Begitu pekan raya ditutup, para pedagang musiman asal Garut ini pun berbenah untuk kembali pulang. Tak jarang sebagian dari mereka melanjutkan berjualan karaktor di seputar keramaian Jakarta, seperti Kota Tua dan Ancok. Oh, kalau masing-masing, ada yang pulang kampung kerjanya sebagai petani, sayuran, ada yang jualan juga, yang di daerah Jakarta, luar daerah ada juga. Karena malam terakhir, ya diangkut barangnya ini pikulan-pikulannya diangkut pulang, langsung pulang, tutupnya jam 12, ibu pulang jam 2, langsung pulang ke Garut. Mekki terlihat sebagai pekerjaan musiman, perdagang kerak telor sebenarnya begitu melekat, bahkan menjadi tradisi dalam diri warga asal Garut ini. Kesempatan tahunan ini bahkan menjadi ajang mempererat hubungan kekerabatan antar mereka. Karenanya mereka bertekad akan kembali dan kembali lagi berjualan kerak telor pada pekan raya di tahun-tahun mendatang. Terima kasih telah menonton!